Efek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan berdampak bagi kota Balikpapan dari sisi kepadatan dan aktivitas perkotaan. Mengingat kota Balikpapan sebagai penyangga ibu kota negara, tentu berdampak pada keramaian kota, terutama arus lalu lintas. Saat ini saja, penduduk di kota Balikpapan tren telah mengalami kenaikan dari sisi jumlah. Banyak faktor yang mendorong adanya pertumbuhan jumlah penduduk satu di antaranya dari gelombang pendatang. Lantaran kota Balikpapan menjadi kota besar dan penyangga ibu kota negara Indonesia yang lokasinya di penajam pasir utara, dekat dengan kota Balikpapan. Kota Balikpapan tengah menghadapi semakin padatnya pertumbuhan penduduk dan peningkatan penggunaan transportasi pribadi. Hal ini mengakibatkan kondisi lalu lintas di kota Balikpapan yang semakin padat. Apalagi, menjelang akhir pekan. Banyaknya wisatawan yang juga datang dari berbagai daerah di Kautin mempengaruhi pada kondisi lalu lintas tersebut. Selain itu, pemindahan ibu kota negara IKN Nusantara juga salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi lalu lintas di kota Balikpapan nantinya sebagai kota penyangga IKN Nusantara. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Balikpapan berencana untuk terus mengkaji rencana rekayasa lalu lintas dan membangkitkan kembali sarana angkutan umum masal. Kepala Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Balikpapan, Elvin Junaidi mengatakan, saat ini hampir semua kondisi jalan yang ada di Balikpapan memang tidak cukup lebar. Sedangkan, jika akan membangun infrastruktur jalan pun terkendala oleh dana anggaran yang terbatas.